Kita ke informasi yang pertama pemirsa seluruh Jemaah Haji Gelombang 1 telah tiba di Madinah Arab Saudi penerbangan kloter terakhir terlambat 7 jam lebih pemirsa imbas dari kendala pada pesawat penerbangan kloter sebelumnya. 360 orang Jemaah Haji Kloter Solo 42 telah tiba di Madinah Jumat 24 Mei pagi waktu Arab Saudi. Mereka langsung menuju hotel tempat penginapan. Jadwal penerbangan mereka terlambat. Imbas kendala pesawat penerbangan kloter sebelumnya, yaitu SOC-41. Ini ada kendala pesawat yang harusnya itu dari kloter kita 42 dipakai kloter sebelumnya karena pesawat sebelumnya ada kendala yang tanya begitu. Semoga Jemaah Alhamdulillah sehat, utuh 360 mendarat di Madinah. Kita doakan semoga untuk selanjutnya lancar walaupun saat proses pembangkatan ada kendala di penerbangan. Walaupun ada efek tentunya ada hal ini untuk layanan di Madinah, tapi kita tentu petugas akan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Jemaah Haji yang kloter SOC 42 ini. Kloter SOC 42 seharusnya berangkat Kamis pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat dari Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Namun baru berangkat Jumat lewat tengah malam pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat dalam penerbangan GA6142. Dengan kedatangan kloter SOC 42 ini berarti 229 kloter Jemaah Haji Indonesia yang masuk gelombang 1 telah tiba di Madinah. Ya pemirsa hingga hari ini tercatat beberapa masalah yang dialami oleh Jemaah Haji Indonesia 2024 berkaitan dengan penerbangan menuju Arab Saudi. Di antaranya soal penundaan keberangkatan hingga rencana pecah kloter yang meleset. Dan berikut catatan kami. Ini adalah catatan masalah penerbangan Haji tahun ini pemirsa yang pertama penundaan keberangkatan. Contohnya adalah keberangkatan kloter 41 Solo ini tertunda hampir 4 jam karena kerusakan mesin. Dan selain itu adalah picu kendaraan keberangkatan kloter berikutnya hingga 17 jam pemirsa. Ya selain penundaan keberangkatan masalah penerbangan Haji berikutnya yakni adalah barang Jemaah yang tidak diterima aktif terbawa. Ada 11 kursi tepatnya, kursi roda tepatnya 120 koper kabin kloter 28 tidak terangkut. Selain itu rencana pecah kloter meleset dilakukan karena pesawat kloter 6 makasal bermasalah. Rencana hanya satu kali ternyata terjadi hingga beberapa kali. Selain itu juga terdapat permasalahan lainnya yakni adalah permasalahan kerusakan mesin pesawat pemirsa. Sayap kanan pesawat keluarkan api saat take off dari Makassar dan akhirnya memicu keterlambatan penerbangan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!